Oke guys, disini kita bakal nge-review kota subscriber lagi ya Ini kemarin ada yang komen Bang, kotaku kapan di-review bang? Udah nyawer dari satu minggu yang lalu ya Nah, ini pas aku cek ya di Saweria Ternyata beneran ada yang nyawer ini guys Dari bang Wildan Ini pesannya Bang, tolong review kotaku bang Ini kodenya Nah, kita bakal lihat ya kodenya Ini karena aku dari pertama kali masang link Saweria Belum pernah ada yang nyawer Berarti ini pertama kali guys ya Makanya aku udah sampe satu minggu gak aku cek sih ya Ini maaf nih buat bang siapa nih Bang Wildan ya Bang Wildan Nah, ini kita invite kodenya itu N3 ya TPVD ya Oke Nah, kita bakal kirim pertemanan ya Ini kalau kalian barangkali ada yang mau ini ya Di-review kayak gini juga Dan lewat jalur prestasi kalian kabarin di kolom komentar gitu guys ya Biar aku tau juga gitu Karena Gak ada notifnya ya guys ya Satu minggu lebih Ini kotanya level 99 Kita bakal lihat Wow 17 juta totalnya Wow Semua regen sudah terbuka ya Eh, ada lho ini Akun orang Indonesia ini Bang Wildan ya 17 juta lho Khusus server Indonesia klubnya ya Berarti ini Ih, keren akunnya lho Partisipasi musimnya 7 ya Buat peringkat warnanya Wow, sudah gede ya Trompet level 6 Eh, ya Rata-rata sudah level 33 gitu Magnet level 4 ya Ada level 7 juga Wow Ini kotanya bagus banget guys Sepertinya ya Ini kayaknya main max populasi seperti aku nih Baru lihat ya Yang populasi totalnya sudah sampai 17 juta ya Eh, klubnya Flower City ya Ini khusus server Indonesia Kalian bisa join Ini masih ada slot kosong Silahkan ya Peringkat liganya 42 Dia beli pass premium ya Partisipasi musimnya sudah 7 Oke Kita bakal tunggu sampai di ACC sama Bang Wildan ya Oke Kita tunggu dulu guys Ternyata akunya di server C Ya guys ya Nih Nanti aku cek klubnya Ternyata gak ada Pantesan dia itu bales komen Dan katanya gak ada Pertemanan kode dari kotaku Karena emang beda server ya Nih gak ada klubnya dia tadi ya Ini kodenya itu tadi kayak gini guys Dan Sebenarnya aku sudah mengantisipasi ini ya Dulu waktu aku mau bikin Saweria gitu Nah Ini kebetulan Kalau ada yang nyawer kan harus Harus dipikin gitu ya Nah aku sudah ada akun Yang sheet server juga ya guys ya Kita mau bakal pindah ke akun itu dulu Oke Nah disini aku sudah di akun Cheat server ya Ini server mode Server cheat beda sama original server Server-server ini tuh Berisi akun-akun yang Nge-cheat lah ya guys Intinya kayak gitu lah Pokoknya Yang nge-cheat Ke-ban gitu ya Di server sini gitu ya Nah yang tadi kan kode klubnya ini ya Nih Coba kita cari Pasti nemu guys Karena satu server ya Server mode Atau server cheat gitu ya Nah ini kan klubnya tadi Tapi sayang klubnya lagi war Nah kita langsung add saja Lewat akun pertemanan kode kota ya Oke Nah oke Ini ya Kita bakal tunggu Sampai tadi akunnya Bang Wilden ya ACC Nah kita bakal lihat Kotanya seperti apa guys ya Oke Nah disini sudah di ACC ya Buat kota Dravina ya Oke kita langsung berkunjung Ke bagian Ibu kotanya Coba kita lihat ya Kotanya seperti apa nih 17 juta populasi ya Kita ke Ibu kota dulu Nah ini Loadingnya agak lama ya Kita bakal lihat Kota Dravina gitu ya Disini yang pertama ini ada Zona Paris ya Ada juga Menara Evel Seperti biasa Berumah Paris Yang juga Menara Evel gitu ya Terus buat di sebelah lagi Ini ada sepertinya London London Town ya Ada Big Ben juga Ada Dari spesialisasi bangunan terkenal ya Ada Ini dari pas wali kota musim Selandia kalau gak salah ya London juga Disini ada Taman Wah Stasiun kereta ini ya Ada stasiun kereta juga Welcome to Sim City Nama kotanya sendiri disini ya Terus ada Ini namanya apa kemarin Dari musim Thailand ya Ini ya Apa ya namanya Lupa aku guys Namanya yang ada Dragon Palanya juga ya Disini Taman Kelihatan sangat asri banget Banyak pohon gitu ya Bisa dilihat guys ya Keren banget nih Semoga bisa menjadi Inspirasi desain buat kalian yang mau ngedesain kota Seperti ini ya Terus ini ada bangunan dari musim London juga Ini Menara Eh bukan Hutan hujan nih Hutan hujan dari pas wali kota Eh dari bangunan terkenal ya Seperti ini desainnya gas ya Nih itu ya Terus ini ada Gereja Nih Nordic Nordic Dari musim Islandia Kalau misalnya Lalu disini buat Bangunan industri ya Bangunan industri Ada juga layanan Omega Di sebelah sini ya Welcome to Sim City Nah ini ada pohon-pohon Pakainya kebanyakan Pohon Dari teping batu kapur Dan juga ada beberapa Pohon sakura ya Ada pohon yang warna kuning Terus disini ada Kebun juga Ini ada taman Dari event spesial Black Frida ya Taman yang Plain versus zombie Ini ada kebun apel Kalau gak salah namanya Dari spesialisasi landscape Ada Air ya Purimaksis Ada sungai gede banget Disini ada kapalnya juga ya Disini buat gunung Bagian gunung Ada Peternakan Apa ini Sapi ya Peternakan sapi Dari Islandia Disini hutan-hutan Gitu Ini tadi yang Bangunan komersial Itu tadi Disini ada Beberapa rumah Kota tua ini ya Ini pakai jalan Yang kayak jalan di hutan Jalannya ya Ini guys ya Tapi mahal Satu petaknya 10 ribu ya Terus Ya ini sih Ini sih Akun Cheat ya Maksudnya ini server Cheat Jadi ya bisa Ini semuanya udah punya Guys ya Semuanya udah punya Tinggal kita Dimana ngedesainnya Cara ngedesainnya Nah disini ada Jembatan London Suasana sekota Sudah mulai malam hari Terus disini Ada jalur Kereta Ini ya Oh Jalur keretanya Kesini ya Terus kesini Oh Tadi disini ada Jalur kereta Ternyata ya Berarti ini Kalau kereta lewat Bagus banget ini guys Asli Aku yakin ini Bakal bagus banget Kalau kereta lewat Kesana nih Ini keretanya juga Kayaknya udah bagus banget ya Ini kan mau ke stasiun Yang disini Ada gak ini Kereta yang jalan Kesana gitu ya Sekalian kita Lihat-lihat Kotanya gitu kan Lewat kereta gitu Terus ya Ini sudah mulai gelap Guys ya Kita bakal zoom out Dulu mungkin Tadi jalur keretanya Kesini Wah Ini kalau ada kereta lewat Bagus banget sih ya Disini ada Gedung-gedung tingginya ya Ada Tokyo Town Terus ada Gedung Epic Ada bangunan Paswali Kota Dari spesialisasi Maksudnya dari beberapa musim Gitu ya Buat bangunan-bangunannya Ya Menurutku Kebanyakan bangunan-bangunan ini ya Taman Landscape itu Jalanya juga sudah full Pantai juga sudah rame banget ya Ini Kebetulan lagi malam hari ya guys ya Terus agak ngelag nih Ada Mercusuar Delta Pantai Nyambung sungai Kebagian sini Terus Terus Sisi dari Air terjun Macah Perpatu ya Terus ada sungai Nyambung gitu ya Kesini Nah Kesini ujungnya Terus Ada nama kotanya sendiri Ada kastil-kastil Di gunung gitu ya Terus ada bangunan apa ini Aku juga gak tau ya Dari gunung juga Gunung ya Ada menara Nah disini beberapa Gedung epic Itu ya guys ya Buat kotanya Dravania nih Level 99 ya Nih ya Tapi ini Cheat server ya guys ya Aku tekankan lagi nih Cheat server Gak bisa saling berteman Gak bisa satu klub Ya Jadi itu Cheat server Tapi aku heran ya Ini beli pas premium ya Ini beli pas premium guys Kita lihat bagian ligah Peringkat ligahnya juga Sudah tinggi 42 ya Pas situasi musimnya 7 gitu Jadi ya Emang Cheat server ya Juga Rame mungkin nih guys ya Ya itu selera masing-masing Mau main dimana gitu ya Tapi intinya Kalau download dari Playstore nya Yaitu Original server ya Tapi kalau udah nge-cheat Kebebelasan nge-cheatnya ya Masuk ke Cheat server ya Keben lah istilahnya gitu Kita mungkin bakal ke region Ini ke tebing batu kapur Aduh ini Di tebing batu kapur Kayaknya banyak buat hutan ya Pakai rumah Ini Pakai Pohon dari tebing batu kapur juga ya Ada dragon temple Dari musim Thailand itu ya Ini apakah ada tulisan Oh enggak ya Cuma kayak gini doang guys ya Jalan keren banget sih tapi ya Jalannya di upgrade Ke yang Update nomor 2 Kalau gak salah nih ya 2 Atau pertama Upgrade pertama jadi kayak gini ya Atau berapa guys lah Pokoknya ini jalannya sudah di upgrade ya Jalan yang bisa di upgrade Jadinya seperti ini Ini pakai Oh pakai layanan ini ya Bukan pakai perumah Saya pakai layanan yang kecil-kecil Buat perumahannya Terus disini Ya perumahan dari tebing batu kapur gitu ya Ada taman Peternakan sapi Ada nama kota sendiri Welcome to sim city Terus disini ada danau ya Danau yang ada Tiga kapal Dan pakai jembatan Gantung panjang banget ya guys ya Terus banyak hutan Orangnya hijau nih Penghijauan disini ya Ini banyak hutan-hutan Pohon-pohon dari tebing batu kapur yang Dipasang Banyak gitu ya Jadi kelihatan kayak hutan hijau Hutan hijau Maksudnya gitu lah guys ya Disini ada layanan ya Berapa layanan dipasang disini Ada gedung-gedung tinggi Bagus ya Buat tebing batu kapurnya Ada danau Mantap Kita bakal lanjut ke region Nah disini populasinya sudah 3 juta ya Sudah banyak banget Kita lihat Seperti apa disini Kebanyakan pakai rumah Fjord Peko ya Ada dari gunung juga sudah rame Disini seperti ini guys ya 3 juta populasi Ada hotspot Cari perjudian Makanya Populasinya tinggi Ada hotspot level maksimal Sepertinya itu level maksimal Ya ini juga level maksimal Ya simcastnya sih Unlimited Jadinya bisa langsung upgrade Hotspot pakai simcast ya guys ya Terus Di bagian sini Ya ada hotspot Ini dari hiburan juga Ada ufo ya Pakai puri maks Eh nggak pakai puri maks Pakainya layanan Biasa Pengadam kebakaran Gitu-gitu ya Ini penasaran ini tuh gunung Yang apa sih ini Bagus banget tuh ya Kayak bagus banget lah Itu gunung ya Dari spesialisisi gunung Aku nggak punya guys Seperti ini ya Dari fjord pokunya Kita bakal lanjut Ke region yang lain Nah disini Buat di kepulauan cerah Kita bakal lihat Seperti apa desainnya Ini full Menggunakan jalan Yang Pakai jalan Yang kayak Di hutan-hutan gitu Kayak jalan tanah gitu ya Yang satu petaknya 10.000 simoleon gitu Yang kayak jalan sakura-sakura gitu Guys Ada hotspot juga Ini pendidikan level maksimal ya Mungkin transportasi juga level maksimal Hospotnya Hiburan juga mungkin Sudah level maksimal Makanya Populasinya disini Hampir di 3 juta ya Pantai juga sudah rame Kebanyakan menggunakan rumah Dari kepulauan cerah Terus disini juga Sama kayak pulau yang pertama tadi Kebanyakan menggunakan jalan yang Tanah ya Jalan tanah gitu-gitu ya Bisa kelihatan tuh jalan tanah ya Terus buat layoutnya Seperti ini guys ya Ada yang vertikal Ada yang horizontal gitu ya Biar ngepasin mungkin Pantai juga rame Ini kita lihat pulau yang paling panjang Isinya Ini perumahan ya Belum diupgrade ya Ini mungkin lagi proses pembangunan Ini perumahan dari kepulauan cerah mungkin ya Belum diupgrade semuanya nih Atau memang sengaja Kayak gini Maunya kayak gini aja Ini juga ada beberapa rumah Tokyo ya Rumah-perumahan biasa ini Banyak banget nih Perumahan yang belum diupgrade ya Masih dalam proses pembangunan Buat pantai juga sudah rame banget Ya iya ini buat pulau panjangnya Masih Berapa Wah ini apa jembatan Oh Jembatan biru ya Jembatan biru full nih Dari ujung Pulau yang paling panjang Sampai ujung gitu ya Jembatan yang biru Disini full buat layanan ya Layanannya menggunakan omega Listrik Sistem pembangunan Pusat daur ulang Air sudah menggunakan omega semua disini guys ya Banyak banget tuh ya Ada juga beberapa perumahan yang belum diupgrade ya Mungkin ini proses upgrade-nya gitu Terus kita bakal lanjut ke region Ngarai Kaktus Nah disini Ngarai Kaktus Kita lihat Kebanyakan menggunakan rumah dari Ngarai Kaktus Jalannya masih menggunakan jalan yang mahal itu Yang ada macetnya ya Yang satu petaknya 10 ribu Banyak taman barisan pohon ya Taman barisan pohon Ada stadium-stadium dari spesialisasi hiburan Menara Evel juga Hospot pendidikan dan perjudian disini level maksimal ya Ada juga Simnai Club Buat rumahannya banyak banget Populasinya sudah 3.300.000 Disini ada pohon juga Pohon dari region Ngarai Kaktus Sepertinya ya Terus ada jalan Yang jalan tanah Disini ada Badai pasir mungkin ini ya Di Ngarai Kaktus kan Gurun pasir ya Jadi seperti ini buat layoutnya Di region Ngarai Kaktus ya Banyak banget aku lihat disini Hospot yang sudah level maksimal ya Ini juga level maksimal Hospot ya Kita bakal berkunjung ke region yang terakhir Ada di lembah hijau Nah disini buat lembah hijaunya Banyak banget perumahan dari lembah hijau Ada juga Hospot ya Ini rumah lembah hijau yang ini Dapet Banyak terus disusun Seperti ini guys ya Bagus nih jadinya ya Kalau dapat perumahan Lembah hijau yang kayak gini nih ya Cara nyusunnya kayak gini guys Kayak kelihatan kayak lingkaran-lingkaran gitu ya Yang ini nih ya Lembah hijau yang kayak gini guys ya Jadi kayak seperti berbentuk lingkaran gitu Bagus ya Di tengahnya ada layanan-layanan Terus ada Hospot juga ya Hospotnya sudah level maksimal Ada Buru Maxis ya Ini juga Ini kayaknya fokus main Max Populasi ya Ini fokus main Max Populasi Tapi juga desain ya Ini kotanya memperhatikan desain Bisa dilihat disini Dia sengaja Masang rumah yang lembah hijau Bentuknya Langkungan kayak gitu ya Dipasang seperti ini Biar kelihatan seperti Lingkaran gitu ya Terus di bagian pulau sini Ada semacam Sungai gede banget Yang nyambung ke pantai ya Dari delta pantai Ada juga musim Paswali kota Alpa ya Sungainya seperti ini Buat di pulau yang ini ya Pakai jalan-jalan kayak ini juga Ada vertical garden ini guys Nah ini jalannya ya Keren juga disini ya Suasana kotanya Mantap Kita bakal lihat Ke bagian Yang paling akhir nih Pulau paling akhir disini Banyak gedung-gedung tinggi Ada gedung yang Dari perumahan biasa Ada juga dari Tokyo Town ya Ada juga menara Tokyo Terus ini ada Nagoya Castle ya Hospot juga level maksimal Ada beberapa pohon ya Dari landscape Dipasang di bagian tengah sini ya Ada taman juga Hospot perjudian Hospot transportasi ya Menara Tokyo Bagus ya guys ya disini guys ya Ini gedung-gedung tinggi Terus disini ada Hospot juga Buat populasinya di Makin banyak ya Ada juga beberapa rumah Yang belum full upgrade ya Mungkin ini masih Proses pembangunan Jadi itu guys ya Buat kotanya Dravania Terima kasih saweranya ya Kalau kalian mau nyawer juga Dan mau di review Kotanya seperti ini Silahkan guys ya Nanti bakal aku langsung Bikin kontennya Bebas kota kalian Seperti apa ya Sekalian mendukung Guys ya Sekalian mendukung Konten creator Sim City Builded ya Terima kasih ini buat Siapa? Bang Wildan tadi ya Ini pertama kalinya First time ya Dan aku untungnya Udah nyiapin Antisipasi Kalau kasus Orang nyawer Terus orangnya itu Kotanya cheat server Nah aku udah ada Akunnya nih Akun cheat server juga ya Buat antisipasi Hal seperti itu gitu ya Bia Kalian gak usah berdebat Mengenai cheat server Atau real server lah Itu ya Masing-masing gitu lah guys ya Ini juga cheat server Tapi beli pas premium Aku juga Baru tau ya Kirain cheat server Kan punya banyak Banget unlimited Ya tapi Bang Wildan ini Beli pas premium Dan pas Tingkat Tingkat liganya Juga sudah tinggi Ini 42 Pastipasi musimnya Sudah 7 ya Ini juga aktif ya guys ya Berarti bang cheat server Ya banyak yang Player-player aktif juga Gitu ya Tapi ya Mungkin gak sebanyak Yang original server gitu ya Jadi ini ya guys ya Buat review Kotanya Bang Wildan Dengan nama kota Dravania City Ya Semoga bisa menjadi Referensi Buat kalian yang mau Ngediksin kota Seperti ini ya Dan terima kasih Buat yang sudah Nyawer ya Semoga dilancarkan terus Rezakinya Jangan lupa Kalian mau dibantu Subscribe juga ya guys ya Dibantu like juga Dan kalau ada pertanyaan Bisa tulis di kolom Komentar di bawah Terima kasih Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video